Misalnya ini tanaman pakcoy, tanaman selada, tanaman kale misalnya atau yang lainnya. Bahkan kita mengajarkan juga disini misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu KWT bahkan ibu-ibu dari rumah-rumah kita mengajarkan bagaimana cara memasak. Kita kan punya resto juga, kita sharing diskusi bagaimana memasak dengan cara yang baik gitu kan, cara yang enak gitu. Kemudian juga ketika pulang mendapatkan sensasi yang memang belum pernah didapatkan di tempat lain. Karena rusa kita ini bisa interaksi secara langsung, bisa dekat gitu. Boleh dipegang? Bisa boleh dipegang, bisa foto bareng dengan rusa-rusa kita. Oh menarik, anak-anak kecil seneng. Iya tentu, ini kids friendly memang. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan eksposur yang besar. Mulai dari website, youtube, instagram, tiktok, ex, dan facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat Tani, salam jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Yosef Permana. Di sini sebagai pengelola di Narakopo Village yang bertempat di Jalan Garuda 4, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Baik, untuk konsep Narakopo Village ini sebetulnya kita menciptakan kawasan agro ekosistem. Jadi, kita menciptakan pertanian yang terintegrasi. Jadi, di sini ada pertanian organik, pertanian hidroponik, kemudian ada peternakan seperti ayam petelur, ada rusa, ada angsa, ada kura-kura, dan yang lainnya. Jadi, terintegrasi ya, satu sama lain. Nah, bentuk integrasi seperti apa yang disembangkan? Oh, integrasinya itu sebetulnya kita memanfaatkan misalnya dari kotoran ternak. Ya, kan? Dari kotoran ayam misalnya kita manfaatkan untuk menjadikan pupuk untuk tanaman yang kita budidayakan. Itu salah satunya. Kemudian juga kita menanam tanaman sayuran ini untuk edukasi juga. Misalnya anak-anak sekolah, mulai dari TK, SD, PAUD, bahkan sampai jenjang. Pertani yang senior gitu ya, sudah menjadi seorang petani, kita tetap mengedukasi. Mengajarkan pertanian organik, mengajarkan pertanian modern, yaitu pertanian hidroponik misalnya. Seperti itu. Untuk tanaman hidroponiknya cukup beragam sih. Misalnya kita menanam saat ini ada tanaman selada red lettuce, selada merah, kemudian selada hijau, kemudian ada butterhead, ada pakcoy, kailan, kale, dan yang lain sekitar 21 tanaman yang kita budidayakan. Termasuk yang di organiknya juga. Ada tanaman sayuran daunnya, ada tanaman sayuran buahnya. Kalau edukasinya cukup beragam juga. Misalnya kita edukasi di bagian mengenai pertanian, untuk anak-anak sekolah misalnya. Yaudah kita mengajarkan mereka itu gimana cara menanam yang baik gitu ya. Kemudian cara merawat tanaman, cara mengendalikan hama penyakit tanaman. Kemudian belajar identifikasi misalnya ini tanaman pakcoy, tanaman selada, tanaman kale misalnya atau yang lainnya. Bahkan kita mengajarkan juga disini misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu KWT, bahkan ibu-ibu dari rumah-rumah kita mengajarkan bagaimana cara memasak. Kita kan punya resto juga, kita sharing diskusi bagaimana memasak dengan cara yang baik gitu kan, cara yang enak gitu. Kemudian juga bahkan dari petani-petani sawit yang ada di Kalimantan datang ke sini, kita sharing diskusi mengenai gimana cara memanfaatkan luasan lahan menjadi bermanfaat. Menjadi nilai tambah untuk penghasilan misalnya, seperti itu. Jadi edukasinya bukan hanya sekedar mengedukasi, oh ini tanaman sayuran, oh ini peternakan bukan. Jadi dari segi bisnis pun kita mengajarkan, kayak gitu. Antusiasmenya bagaimana? Antusiasmenya cukup banyak, bahkan dari manusia negara, bahkan dunia juga. Misalnya dari Spanyol datang ke sini, dari Jepang, orang-orang Jepang datang ke sini. Bahkan orang-orang sekitar ini belum tahu nih. Nah makanya ayo berkunjung ke Narakupu Village. Ya tentu, karena kan kita pertama tidak merusak lingkungan. Justru bahkan ketika sekarang musim kemarau, di warga sekitar ini air ini udah sangat susah. Bahkan sumur-sumurnya itu udah kering. Nah di Narakupu Village ini, sampai hari ini air itu masih banyak. Bahkan bisa diminum langsung. Iya, jadi itu salah satu kenapa kita menciptakan agro ekosistem. Jadi kita tidak merusak alam. Bahkan untuk warga sekitar yang mau ambil air bersih, silahkan datang ke sini. Kemudian kita juga sering bagi-bagi sayur organik ke keluarga. Jadi keluarga juga merasakan edukasi, apa itu sih sayuran organik, apa sih sayuran hidroponik, kayak gitu. Kita berbagi juga dengan masyarakat sekitar. Selain dibagikan, apakah disuruh jual belikan? Iya tentu. Ketika ada tamu yang berkunjung, yang mau beli sayur sehat dari kita, kita jual. Kemudian juga kita kan punya klinik kesehatan. Klinik umum ya. Jadi ketika misalnya yang mau berobat sambil beli sayur, misalnya boleh. Jadi pas mau berobat, lihat nuansa Narakupu Village, malah jadi sehat. Gitu kan? Kayak gitu mas. Ya kita melakukan itu, misalnya pengunjung nih mau beli sayur, tapi pengen metik langsung. Kita siapkan untuk guide-nya, komandunya. Jadi misalnya mas datang ke sini, yaudah mau petik langsung diperbolehkan. Misalnya mau masak langsung, kita punya safenya langsung. Boleh. Boleh juga gitu. Sayurannya bisa langsung dikonsumsi. Yang pertama mendapatkan suasana yang memang belum pernah mereka dapatkan. Suasana di sini kan, menurut pendapat beberapa orang, sejuk. Tidak bising, karena kan suasananya memang di perkampungan. Kemudian ada nilai lebih yang mereka dapatkan, yaitu banyak yang orang belum tahu di sekitar kita ini mengenai tentang sayuran sehat. Yaitu sayuran organik khususnya ya. Kemudian umumnya karena kita punya rusa, icon kita memang rusa. Jadi ketika pulang mendapatkan sensasi yang memang belum pernah didapatkan di tempat lain. Karena rusa kita ini bisa interaksi secara langsung. Bisa dekat. Boleh dipegang? Bisa boleh dipegang. Bisa foto bareng dengan rusa-rusa kita. Oh menarik, anak-anak kecil senang. Iya, tentu. Ini kid's friendly, memang. Kalau adopsi konsep seperti ini, kita memang tidak mengadopsi. Kita menciptakan dari momen-momen ketika kita berkunjung ke suatu tempat saja. Kebetulan owner kita kan suka juga dengan suasana alam. Sering pergi juga ke Jepang. Nah, sebetulnya di Jepang itu ada namanya Nara. Nara itu di sana itu perkampungan kecil. Tapi banyak rusa yang memang berinteraksi dengan orang. Nah, makanya kita di sini ada rusa. Berarti kurang berarti dibuat mirip seperti itu ya? Nggak mirip banget, cuman ada nuansa seperti di Nara. Karena kita juga kan ngambil nih, Nara. Namanya Nara kan? Jadi sama dengan Nara yang di Jepang. Kupu village? Kalau kupu itu tempat kampung yang ada di sini. Nama tempat. Kalau village, kita menciptakan suasana pedesaan yang memang tidak merusak lingkungan ya. Kalau harapannya dengan adanya Nara village ini, orang bisa mengenal lebih luas lagi tentang ekosistem. Tentang pertanian organik, pertanian yang menyehatkan. Terus juga bisa menghasilkan peluang usaha. Misalnya kita juga kan punya ayam petelur, kita menghasilkan telur setiap hari itu menjadi salah satu contoh usaha kecil yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan di skala kecil masyarakat. Kemudian, saya menginginkan Nara kufu village ini sebagai sentra kawasan pengembangan kawasan wisata. Jadi ketika orang datang ke Depok nih, oh udah tau nih, berarti ada Nara kufu village. Saya ingin menjadikan Nara kufu village seperti itu. Jadi sentra dari semua yang ada di lingkungan Depok ini. Tempat edukasi, tempat wisata, tempat kuliner misalnya, itu akan kita kembangkan ke depan. Ketika mau berkunjung ke Nara kufu village, teman-teman semua, jadi bisa langsung datang. Kita everyday, setiap hari buka itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kita punya kafenya, punya restonya, jadi siapapun mau datang tanpa reservasi. Kemudian ada juga yang mau reservasi, misalnya mau edukasi, mau gathering, misalnya mau acara engagement, atau acara wedding, acara kumpul keluarga gitu ya, itu harus melalui reservasi. Bisa melalui Instagram Nara kufu village, atau di nomor whatsappnya, yaitu di 0813-8899-1817. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.